Hai semuanya, welcome back to Niels Bad Cinderella Balik lagi ke YouTube channelnya Jay Cinderella, kalian lagi ada di sesi Niels Education, dan kali ini kita bakal bikin video tentang request dari temen-temen, yaitu Korean style Niels, dan kali ini aku udah ada peralatan di depan aku langsung aja kita masuk ke tahap tutorialnya tapi jangan lupa untuk like videonya, komen di bawah, tanya-tanya soal nail art, dan juga share video ini ke temen-temen kalian, ke sosial media kalian, go Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain, juga Instagram, aku DJ Andusko Cinderella dan juga Niels Bad Cinderella, serta Cinderella The Nails, langsung aja kita masuk ke tahap tutorialnya, happy watching and check this out Oke, kali ini di depan aku udah ada peralatan dan bahan apa aja yang akan digunakan untuk membuat Korean Niels ya, Korean style gitu, kali ini aku udah ada yang udah base dengan warna nomor 002 dan juga 005 dari Rosaline, dan kalo kalian tanya kak belinya dimana, aku beli di Shopee sih, tapi aku juga jual guys dan harganya miring banget, cuma 22.000 aja, tetep ya promosi baik, dan kali ini aku langsung aja akan bikin satu desain dulu, jadi ini aku bikin random aja, karena memang untuk Korean style ini sebenernya banyak banget ya bentuknya, cuma mostly mereka itu menggunakan kerang-kerangan seperti ini nih guys, dan aku akan pisahkan dulu kerang-kerangannya ini, jadi aku akan ambil dulu sedikit, dengan warna biru dan juga warna pink, jadi biar lucu gitu nanti ini akan kita pasang di atasnya, aku mau kasih sedikit juga warna orange, jadi biar mix juga dan juga biasanya Korean style itu mereka flattering ya, kalo misalnya aksesoris itu aksesoris flat, biasa tersebut dan juga biasanya menggunakan bika-bikaian ala-ala kayak gini nah di video aku sebelumnya, aku udah pernah kok bikin salah satu tentang Korean style gitu, menggunakan seperti ini ya guys menggunakan bika-bikaian ini dan di dalamnya tuh ada kerangnya, tapi kali ini kita bikin style-nya agak berbeda dikit dengan kombinasi warna dan kali ini aku akan taruh dulu warna yang akan aku kombinasikan di bawah sini ini kita pakai nomor B009 terus juga ada B039 dan juga ada B036 ini warna hitam dan juga ada B031 hampir-hampir mirip sih ya sama B05 kalau nggak salah tapi 02 nya itu lebih putih gitu dia hasilnya dan ini aku aplikasikan hanya satu kali aja karena kalau warna-warna di Korean style itu dia nggak terlalu terang banget ya guys karena mereka nggak terlalu kayak gimana lebih soft gitu dan kayak jari-jari gitu sih biasanya untuk tema-tema si Korean style ini nah kali ini kita aplikasikan dulu untuk yang di jari jempol anggaplah ini jarinya jempol ya jadi aku mau bikin dulu yang sekarang lagi terang itu adalah garis di pinggirannya itu kayak line gitu jadi line-nya strok line kayak gini apa yang akhirnya aku 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 Oke ini aku udah bikin garis di pinggirnya agak bold sedikit kalau memang kalian pengennya lebih tin lebih tipis boleh tapi aku maunya agak sedikit tebal dan sekarang akan aku masukkan dulu ke UVA ini kurang lebih sekitar 30 sampai 45 detik Oke sekarang kita tambahkan motif di atasnya kali ini aku menggunakan len aksesoris ini aku punya len aksesoris mereknya apa ya ydd bone blue tapi kalian bisa beli merek apa aja inget ya jangan terpaku dengan satu brand dan kali ini kita aplikasikan dulu di atasnya kali ini aku aplikasikan itu agak sedikit banyak ya guys karena untuk pengaplikasian aksesoris sendiri itu tergantung dengan aksesoris kalian yang ukurannya segimana gitu jadi kalian harus aplikasiin di atasnya kali ini aku aplikasikan warna yang ini dulu karena ini jempol jadi aku maunya agak sedikit besar dan di atasnya aku akan tambahkan warna pink seperti ini jadi emang sengaja dia numpuk seperti ini ya guys dan oh kita sekarang masukkan dulu ke UV LED oke sekarang kita masukkan dulu ke UV LED kurang lebih 30 sampai dengan 45 detik juga sekalian kita menunggu yang itu sekarang aku akan bikin yang ini yang kedua ini jari telunjuk akan aku bikin dengan tema masih dengan tema Korean style tapi ini yang lebih ke flattering kayak gitu jadi dia jadi flat kalau kalian tanya flat itu apa sih Kak aksesorinya nanti aku bikin di video selanjutnya tentang penjelasan aksesoris ya jadi aksesori itu banyak macamnya ada yang timbul ada yang flat dan lain-lain nah kali ini langsung aja kita aplikasikan warna yang berbeda di atasnya aku mau mengaplikasikan warna yang sedikit terang jadi aku akan ambil satu lagi warna dengan kode 017 ini warna favorit aku banget karena warna lebih kayak warnanya kuning-kuning gading gitu loh guys enggak kuning-kuning gading jadi kayak warna gigi gitu loh oke kali ini aku akan kuasin aja sedikit kayak gini kalau kalian tanya Kak emang harus pinter gambar ya enggak harus sayang jangan sedia ingat jangan pinter gambar menggambar itu kalau kalian pinter gambar itu emang itu adalah anugerah tapi kalau kalian nggak pinter gambar kalian masih bisa kalian akalin jangan sedih oke kali ini aku aplikasikan lagi seperti ini dan yang terakhir itu dengan warna yang sedikit pink disininya juga aku tambahin warnanya sedikit kalau kita tambahin warna dulu aja karena ini udah ada oke sekarang kita masukin ini ke UV LED dan kita lanjutin yang pertama tadi ya Nah kalau kalian lihat di sini itu dia akan menonjol seperti ini ya guys kalian bisa menggunakan structure gel tapi kalau memang kalian enggak punya bisa menggunakan UV Cina builder gel hard gel juga bisa oke kalau structure gel itu kan lebih ke sob gel kita bisa menggunakan hard gel sama aja kok guys kali ini bahkan aku menggunakan yang warna pink jadi itu agak-agak pink gitu nih dan kita aplikasikan sekarang oke oke sew kalau kalian itu pemula kalian bisa menggunakan structure gel tapi kalau memang kalian sudah biasa dengan builder gel kalian hemat budget aja sama kayak aku aku pakai builder gel dan kalau kalian kebingungan kalau misalnya udah aplikasiin tapi ini nggak rata loh aku bingung banget gimana sih nanti kita akan kikir tetap permukaan atasnya jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian itu ngerasa kalau builder gel yang kalian aplikasikan itu nggak rata yang penting babelnya ini kalian tarik-tarik ini sedikit biar dia itu hilang ya babalnya ya terus ingat di tekniknya Nels Bajidorela itu ada yang namanya teknik gravitasi jadi teknik gravitasi itu apa sih Kak untuk membuat efek di permukaannya itu jadi oval kita wajib banget balik dulu selama kurang lebih lima detik lima empat tiga dua hidupin dulu itu UV LED kalian pastikan dia udah hidup baru kita masukin ke dalam sini Oke ini udah dan kita akan tambahkan juga di sini ini yang pelunjuk tadi ya guys jadi kita kerjanya selalu luah aja biar nggak makan waktu terlalu banyak Oke sekarang kita akan tambahkan sedikit efek di atasnya dengan garis jadi aku mau bikin lain gitu lainnya itu seperti ini guys jadi mengikuti dari si warna yang udah kita tambahkan yang kedua tadi jadi tetap mengikuti yang kedua ya jadi tetap mengikuti lapisan yang kedua tadi gambar yang kedua tapi kita bikin itu cuman menggunakan garis kayak gini aja depan lucu ya kalau kalian tanya Kak dapet ide ini dari mana aku cuman dapat sekali lewat aja dari Instagram tapi aku ini bikinnya eksperimen dan ini first time aku bikin Korean style yang modelnya kayak gini karena biasanya itu aku bikin yang ala-ala kayak bingkai kaca gitu oke kali ini kita masukin lagi ke UV LED kurang lebih 30 detik aja dan untuk yang jempolnya tadi ini udah selesai tapi permukaan atasnya kalian lihat kasih ini agak sedikit simpul gitu dia enggak rata nah kali ini kita akan kikir permukaan atasnya aku menggunakan kikiran cukup yang agak keras karena disini ada kerangnya nanti akan kita balik di bagian depan yang catakan ada tulisannya ini karena ini akan lebih halus dibanding yang belakangnya Oke sekarang kikir dulu hai hai hein ya 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 selamat menikmati dan kali ini akan aku lelap dulu dengan aseton hasilnya kira-kira seperti ini di atasnya itu akan aku tambahkan sedikit glitter tapi glitternya aku nggak ambil yang besar-besar cuma ini kecil-kecil aja nanti aku ambil dulu glitternya oke ini aku ambil glitternya tapi cuma bagian yang kecil-kecil aja jadi aku akan lapisin di bagian atasnya seperti ini memberikan dia pesannya itu kayak ada dia ada sedikit glitter-blitter gitu ini sebenarnya kebanyakan tapi kali ini akan aku mix juga dengan salah satu glitter yang aku punya itu glitternya rainbow jadi setelah yang gold ini akan aku tambahin nanti glitternya yang glitter rainbow sekarang aku masukin dulu kurang lebih 10 detik aja dan yang tadi udah selesai guys kita tinggal tambahkan top coat aja di permukaan atasnya oke ini ada sedikit mesh but it's okay kita tambahin lagi warna rainbow di atasnya wow ini lucu banget aku nggak pernah sih pakai glitter ini sebelumnya dan aku baru order sebenarnya jadi lucu banget tuh ingat komposisi ya guys jangan sampai juga kalian aplikasi ini tuh terlalu tebal seperti aku ini jadi aku mau ambil yang bagian tengahnya itu mau aku jemput sedikit kayak gini aku pick jadi harus tetap kelihatan jadi harus tetap kelihatan kerangnya jadi karena kalau kita tutupin semua apa guna ya gitu loh oke sekarang kita tambah tarik lagi sedikit oke seperti ini dan akan aku masukin ke UV LED lagi kurang lebih 30 detik dan yang ini tadi udah selesai guys jadi yang ini kita pisahin dulu sekarang aku akan ambil lagi yang ini ya dan ini desainnya itu gampang banget ingat kalian itu nggak harus pinter menggambar jadi aku selalu ingatkan dan tekankan itu kali ini aku akan ambil warna yang hampir-hampir sama seperti yang tadi yang pertama oke aku ambil warna nude dulu disini jadi nude nya itu akan aku aplikasikan disini aja ingat kita bukan menggambar ya guys jadi aku cuman kasih goresan aja tuh ini bener-bener abstrak banget seperti ini terus aku akan masukin dulu ke UV LED kurang lebih selama 30 detik nah yang ini itu udah selesai guys tapi bagian sampingnya itu kalau memang kalian pengen tambahkan dengan warna hitam lagi masih bisa tapi kalau misalnya kalian nggak mau itu it's okay aku sekarang akan tambahkan sedikit aja biar tetap ada pesan warna hitamnya jadi biar nggak hilang tenggelam nah kita lanjutin lagi yang ini untuk yang ini sendiri aku akan tambahkan warna hitam jadi warna hitamnya itu gimana aku akan bikin garis aja seperti ini jadi garisnya bener-bener acak-acak banget jadi kalau kalian tanya Kak harus pinter gambar nggak sih ingat nggak harus pinter gambar karena memang abstrak-abstrak aja sih kreasi sendiri tuh dan aku akan masukkan lagi ke UV LED kurang lebih 30 detik aja nah yang tadi anyway ini udah selesai kita akan tambahkan top coat di atasnya oke ini kita masukin satu menit karena ada top coat dan yang ini akan aku tambahkan satu desain seperti ini desainnya jadi akan aku tambahkan lingkai ini nanti di tengah sini aja dikit oke kita masukin dulu UV LED 20 detik atau 30 detik aja oke ini sekarang udah jadi kita tinggal tambahin top coat aja di atasnya gampang banget ya untuk desain yang ini ya dan kalau kalian memang rasa atasnya itu agak tajam boleh pilihan tetap pakai structure gel kalau aku sih lebih prefer menggunakan top coat tapi top coatnya itu agak aku tebelin atau aku dua lapisin ya guys karena kalaupun nggak pakai structure gel kalian masih bisa menggunakan builder gel yang budgetnya agak lumayan lebih murah oke dan untuk yang desain selanjutnya ini kombinasi warna kombinasi warnanya ini seperti apa akan aku campur lagi tetap ingat ya kalau aku itu lebih ke top coat aja nyampurnya jadi aku jarang banget nyampur pakai base coat ada sih di video aku beberapa itu tapi mostly aku mencampurnya itu dengan warna yaitu dengan top coat jadi apa aku tetap tetap aja nanti dia agak-agak sedikit ombre gitu tapi bukan ombre ya ini ada butiran-butiran dari glitternya oke aku ambil lagi nomor 017 sekarang aku campur lagi dengan top coat dikit jadi aku mau bikin dia itu sedikit kayak ada efek-efek aja sih gini enggak harus rata banget tapi yang penting kalau itu komposisi warnanya itu tetap dia seperti ini nih ini bener-bener aku tep-tap banget ya guys ini enggak ada aku gambar sama sekali dan untuk ambil aman kita keringin dulu ini ada butiran yang tadi kita masukin dulu ke VLID jadi ini bener-bener serang banget warnanya dan ini udah selesai lucu banget tuh kan sebenernya jujur ini eksperimen tapi ini aku enggak terlalu suka karena garisnya enggak terlalu rapi but it's okay nah kali ini yang terakhir aku akan bikin satu kali lagi ini akan aku campur dengan tetap kombinasi warna tapi aku mau bikin satu warna aja nah setelah kita tep-tap tadi yang ombre nya itu aku mau tambahin warna yang sedikit lebih gelap atau yang warna umum ini tapi kayak gini aja jadi ini aku bener-bener gak gambar ya guys dan aku akan masukin lagi ke UVLID dulu ini sebentar lalu yang ini akan aku karena ini udah ada base white jadi aku mau tambahin satu color aja di atasnya dikit banget karena kalian tuh tau gak sih tema-tema korea gitu tuh mereka bener-bener sok banget pake warnanya jadi bener-bener dikombin-kombin aja dan kebanyakan tuh klatering gitu walaupun mereka mau pake efek timbul nanti kita pasang disitu ada efek timbul nya nah seperti ini kita masukin dulu ke UVLID juga nih berung aja disini oke yang ini tadi kita akan bikin satu garis nah ini sih sebenarnya option aja kalau kalian emang gak punya si UVCINA kalian bisa menggunakan dari lem aset-asetnya sendiri dan disini aku akan tarik dulu satu aja garis jadi garis ini bakalan tinggul oke disini aku akan bikin satu desain di atasnya ini dengan garis seperti ini oke ini udah kita tarik oops ya nah nanti ini akan kita tambahin satu garis lagi di pinggir sininya tapi kita keringin dulu yang ini kurang lebih kira-kira 10 detik aja yang penting dia kering dulu dan yang ini tadi ini akan kita tambahkan warna hitam tapi dikit banget jadi kayak cuman gini aja udah deh sekarang kita masukin dulu ke UVLID ada sama jadi aku mau bikin sama aja kayak pertama yang tadi ini tapi ini garisnya kita tarik disini oke ini udah selesai oke ini udah selesai kita tambahin toko dulu di permukaannya di pinggiran sini di sini juga untuk bagian atasnya ini kalian juga bisa lapisin tapi agak sedikit tipis aja jangan sampai garis dari si hardgelnya tadi itu ketutup sama toko kalian ya oke ini sih udah mulai ketutup ya karena dia terlalu tebal jadi kita tarik dulu yang di bagian agak tepian ini seperti ini dan yang ini kita teputin juga ya guys sumpah ini tuh simple tapi cantik banget oke inilah hasilnya kalau kalian lihat tadi udah dilihat ya cuplikannya gimana koreaners jujur ini pertama kali aku bikin karena aku cuman nyontoh dari instagram aja dan aku gak terlalu suka sama yang pertama karena garisnya agak sedikit tebal kalian bisa bikin di rumah latihan agak ditipisin aja nah untuk yang kedua ini bener-bener gampang banget ketiga keempat kelima jadi kalian cuma tambahin aja satu yang di jari manis tadi itu aku tambahin dengan si UV Cina atau builder gel yang aku punya si IBD ya merknya tapi kalau memang kalian itu mau gak punya kalian bisa menggunakan lem aksesoris juga masih bisa oke so guys thank you so much sama kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like dulu videonya dan komen di bawah kalau kalian banyak soal nah ada juga request ya disana apa yang mau aku bikin di next episode thank you so much for watching see you in next video and bye 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 Terima kasih.